Mengawali berita pertama pemirsa terkait laporan penayangan soal iklan Paslon Jokowi-Ma'ruf, Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan iklan rekening Jokowi-Dodo-Ma'ruf di Harian Media Nasional pada beberapa waktu lalu. Hal tersebut diduga Paslon berkampanye di luar jadwal. Pada tanggal 18 dan 20 Oktober 2018 lalu, Bawaslu menerima dua laporan terkait dengan iklan di Harian Media Indonesia. Edisi Rabu 17 Oktober 2018 yang mencantumkan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia, kemudian Jokowi-Amin Indonesia Maju, dilanjutkan terdapat angka 01 serta terdapat foto Jokowi dan Amin, dan terdapat tulisan salurkan donasi Anda ke nomor rekening atas nama TKN Jokowi-Ma'ruf Amin BRIKC Pecut Mutiamenteng, Jakarta. Dalam isi laporan tersebut diduga merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang No. 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum yang dilakukan oleh Paslon Capres dan Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, serta tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Ratna Dewi Petalo, anggota Bawaslu mengatakan, Bawaslu menerima dan mencatatkan laporan ke dalam buku register untuk menindak lanjuti dengan meminta klarifikasi para pelapor, saksi-saksi ahli dan terlapor, mulai dari tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 lalu. Dikarenakan laporan merupakan dugaan tindak pidana pemilu, Bawaslu bersama Kepolisian dan Kejaksaan, 3 KUMDU, telah melakukan beberapa kali pembahasan atas laporan tersebut. Ya, mulai dari pembahasan 1, ketika kami ingin menentukan keterpenuhan salah formil dan materil, dan juga pembahasan 2, untuk menentukan keterpenuhan unsur-unsur pidana pemilu. Pembahasan ini dilakukan dengan prosedur peraturan Bawaslu nomor 9 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Bahwa dalam proses penanganan tersebut, ada hal penting yang ingin kami sampaikan, berdasarkan proses yang kami lakukan, pihak harian media Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan iklan, menurut Bawaslu telah bersikap tidak operatif. Dengan menyembunyikan siapa yang melakukan pemesanan iklan tersebut. Rosalia Suciati, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. dan media elektronik hanya boleh dilakukan...